Terlahir dari keluarga kelas bawah, lalu ia menjelma menjadi seorang PSK kelas atas langganan para aristokrat di dunia. Hingga akhirnya ia menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Orang yang dibunuh olehnya tidak lain adalah suaminya sendiri. Alasannya sangat menarik. Simak sampai habis. Halo semuanya, selamat datang di channel Catatan Cacatan. Bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol... Oke oke, kita langsung lanjut. Tahun 1923, seorang wanita asal Perancis yang bernama Marguerite Alibert menembak suaminya beberapa kali dari belakang. Kejadian ini terjadi di The Savoy Hotel, London. Selama hidupnya, Marguerite berangkat dari kemiskinan ke prostitusi. Tujuannya untuk mendapatkan hati aristokrat. Dan ternyata rencana ini sukses besar. Tidak hanya satu, tapi dua hati pangeran berhasil ia gapai. Mendengar suara tembakan, para pegawai hotel bergegas menuju ke kamar mereka. Dan menemukan tubuh pangeran Fahmi tergeletak penuh darah di karpet. Marguerite sendiri terlihat sangat tenang. Ia tidak berusaha atau mencoba untuk melarikan diri. Karena ia tahu, kalau dia memiliki kartu as yang bisa menyelamatkannya dari penjara. Marguerite Alibert lahir pada tanggal 9 Desember 1890. Dari pasangan kusir dan PRT, pemantu rumah tangga. Ia tumbuh besar di Paris. Kedua orang tuanya bekerja untuk keluarga kelas atas. So, Marguerite mendapatkan keuntungan juga dari situ untuk tumbuh besar di area pusat kota. Dimana orang-orang di lingkungannya adalah orang-orang yang terpelajar dan maju. Hal ini membuat dia memiliki hobi yang sama dengan para orang kaya. Hobinya tuh seperti berkuda, membaca buku, nonton teater, dan belajar membaca not musik. Suatu hari, sebuah tragedi terjadi kepadanya. Adik laki-lakinya yang berumur 4 tahun tewas tertabrak-trek. Orang tuanya menyalahkan Marguerite atas kematian adiknya tersebut. Mereka menganggap Marguerite tidak bisa menjaga adiknya dengan benar. Akhirnya mereka mengirim Marguerite ke sebuah biara yang bernama St. Mary's. Untuk belajar disiplin. Tapi di usianya yang ke-15 tahun, Marguerite kabur dari biara tersebut. Orang tuanya sama sekali tidak tahu dimana dia sekarang. Dan ketika mereka berhasil menemukannya, Marguerite sedang dalam kondisi hamil. Dan kemudian dia melahirkan seorang bayi perempuan di usianya yang 16 tahun. Ia mengatakan kalau ayah dari anaknya ini adalah seorang remaja dari keluarga Ninggrad Inggris. Yang bernama Andre Montclair. Mereka saling mencintai satu sama lain. Tetapi keluarga Andre tidak mengizinkan anaknya untuk menikahi gadis miskin ini. Seperti di sinetron. Tapi di sisi lain, Marguerite mengatakan kepada orang-orang kalau ayah dari anaknya ini adalah seorang pelajar seni yang miskin. Yang tidak mampu membiayainya. Entah mana yang benar, tapi ayah bagi anak ini tidak pernah diketahui. Marguerite dipaksa untuk memberikan putrinya yang diberi nama Raymond Day. Untuk dibesarkan oleh sebuah keluarga petani yang mau menerimanya. Saat itu Marguerite hanya punya satu pilihan untuk bertahan hidup. Yaitu bekerja di dunia malam. Awalnya ia bekerja sebagai penyanyi di klub malam. Dalam sebuah pertunjukannya, ternyata di antara penonton ada seorang wanita yang menjalankan bisnis prostitusi kelas atas. Yang biasa dipanggil Madame de Narte. Menurut si Madame, Marguerite ini sangat cantik, berbakat, dan juga pintar. Menurutnya Marguerite ini berpotensi banget untuk menjadi pelacur papan atas. Setelah mendapatkan pelatihan tentang bagaimana cara bersikap selayaknya seorang wanita, Marguerite menjadi laris manis di kalangan aristokrat di Perancis, Inggris, maupun Amerika Serikat. Di suatu titik, sebuah keluarga bangsawan dari Inggris memperkenalkan Marguerite ke pangeran muda yang bernama Prince Edward. Saat itu Prince Edward kurang pengalaman dalam menangani wanita. Maka mereka ingin membantu pangeran Edward dengan pelajaran seks sebelum ia menikah. Berkat keahlian Marguerite dalam melayaninya, pangeran Edward malah jatuh hati kepada Marguerite. Dia surat-suratan dengan Marguerite. Dan surat-suratnya itu berisi kata-kata jorok dan mesum yang dijamin pasti akan menghancurkan reputasinya si pangeran Edward ini jika surat itu sampai bocor ke publik. So, Marguerite menyimpan surat itu dengan tujuan siapa tahu suatu hari nanti bisa berguna untuk memeras pangeran ini. Setelah menjual jasanya ke puluhan orang kaya, Marguerite akhirnya bertemu dengan seorang pria yang berani membayarnya dengan harga yang sangat tinggi. Bayaran ini cukup untuknya membeli apartemen, bahkan mencukupi biaya hidupnya. Walaupun mereka tidak menikah dengan sah, tapi Marguerite diperbolehkan untuk menggunakan nama belakang keluarganya. Serta ia juga boleh mengakuinya sebagai suami ketika ia bergaul dalam hidup mewah dan bertemu dengan orang-orang di Paris. Pria itu bernama Meller. Sekarang Marguerite telah menjadi wanita lain. Pokoknya lo gak akan tahu deh kalau dia itu ternyata seorang PSK. Karena sudah mapan, Marguerite merasa kalau dia sudah mampu untuk menjadi seorang ibu yang baik bagi putrinya Raymond D. 7 tahun berpisah dengan putrinya. Pada usianya yang ke-23 tahun, Marguerite bersatu lagi dengan Raymond D. Ia ingin memberikan putrinya pendidikan yang terbaik. So, ia mengirim putrinya ke sekolah terbaik khusus putri di London. Mengenai hubungan dia dengan Meller, karena perbedaan umur antara mereka itu terpaut sangat jauh, itu terpautnya hampir 20 tahunan, itu membuat pasangan ini gak bahagia guys. Akhirnya Marguerite menggugat cerai dan mendapatkan harta gonogini yang sangat besar. Kini, ia mampu membeli apartemen mewah serta bisa meng-hire pembantu dan juga sopir pribadi. Wow! Dan ia juga mampu membeli fashion-fashion terbaru guys. Kemudian, Marguerite kembali mendekati pria kaya lagi di Paris. Di usianya yang ke-32 tahun, Marguerite keliling dunia bersama pacar sementaranya, yang kaya raya pastinya. Mereka pergi ke Mesir. Dalam sebuah pesta kalangan atas di Cairo, Marguerite bertatapan dengan seorang pemuda ganteng asal Mesir. Ya, dia adalah Ali Kamel Fahmi Bey. Jodoh memang tidak kemana. Setelah pulang ke Paris, ia bertemu lagi dengan Fahmi Bey ini di beberapa pesta di Paris. Mereka terus saja membuat kontak mata dan sebagai seorang pria jantan, Fahmi Bey tentu saja mendekati dan berkenalan dengan Marguerite. Setelah beberapa jurus kombal, Fahmi Bey akhirnya mengajak Marguerite bertemu di tempat yang private. dia enggak tahu kalau Marguerite ini adalah bekas PSK, guys. By the way, kata Bey dalam nama Fahmi Bey itu adalah gelar kehormatan di Mesir, guys. Itu seperti gelar Lord di Inggris. Tapi, Fahmi Bey dipanggil Pangeran Mesir oleh khayalak rame, termasuk teman-teman internasionalnya. Inilah yang menyentil Marguerite. Karena ia memang sedikit makre, guys. Sepanjang hidupnya, Marguerite memang memberikan kesempatan untuk ke semua orang kaya, deh. Untuk mendekatinya. Tapi kali ini, dia berpikir agak beda, nih, guys. Ia ingin mencari pria terakhirnya. Dan Fahmi Bey sepertinya terlihat pilihan yang tepat, guys. Dia muda, tampan, dan yang paling penting, sangat kaya. Singkat cerita, Fahmi Bey akhirnya melamar Marguerite. Dan Marguerite bilang kalau dia butuh waktu untuk berpikir dulu, guys. Pura-pura jual mahal, nih. Dan tentu saja, pada akhirnya, ia menyetujui untuk pindah ke Mesir dan menikahinya. Sebenarnya, Marguerite tidak benar-benar berpikir panjang, guys, untuk menikahi Fahmi Bey ini. Simpel aja. Di dalam pikirannya seperti ini. Kalau pernikahannya lancar, ya bagus. Iya dong. Tapi kalau nggak lancar pun, ya, dia akan menggugat cerainya suatu hari nanti. Dari perhitungan kasar Marguerite, dari hasil perceraian ini, ia akan mendapatkan jutaan dolar harta gonogini di tahun itu, ya. Dengan ini, ia akan menjadi sangat-sangat kaya raya. Fahmi Bey adalah seorang muslim. Sebagai syarat pernikahannya, ia mau Marguerite menjadi muhalaf dan berpakaian layaknya wanita muslim di Mesir, yaitu dengan penutup wajah. Tentu saja Marguerite menolak. Dan dia malah mengajukan perjanjian peranikah. Dia ingin setelah menikah nanti, dia tetap diperbolehkan menggunakan fashion barat yang ia cintai, guys. Dan satu syaratnya lagi, yaitu bisa menceraikannya jika hubungan mereka kelak tidak berjalan dengan baik. Dari sini, Fahmi Bey mungkin mencium aroma materialistik ya di sini. Jadi, dia merobek perjanjian peranikah itu satu atau dua hari sebelum hari pernikahannya. Marguerite tidak memiliki bukti apapun kalau mereka pernah membuat perjanjian itu. Jelakannya lagi, kejadian ini terjadi setelah ia menjadi muhalaf. Dan dia sudah pindah ke Mesir. Fahmi Bey mengatakan kalau ia akan berpoligami. Marguerite akhirnya terjebak ke dalam pernikahannya tanpa opsi untuk bercerai. Imbasnya mereka sering cekcok tentunya. Bahkan tetangga pun bisa tahu gitu kalau pernikahan mereka itu tidak bahagia. Terima kasih. Setiap kali suaminya membuat dia marah, Marguerite akan mencatatnya ke dalam jurnal. Dia terus merekam setiap kejadian atau hal yang dia benci dari Fahmi Bey. Termasuk, salah satunya itu suaminya memaksa dia itu untuk melakukan hubungan intim yang sangat tidak lazim. itu tidak perlu diceritakan persisnya tapi yang jelas itu membuat Marguerite tidak nyaman. Mungkin ini adalah karma bagi Marguerite karena telah memanfaatkan banyak pria sebelumnya. Tapi sifat atau nalurinya Marguerite itu tidak bersedia untuk terus hidup terperangkap seperti ini guys. Dia membuat rencana dan akhirnya mendapatkan sebuah rencana yang sempurna dan siap untuk mengeksekusinya. Marguerite terus membujuk suaminya untuk berlibur ke London bersama dengan alasan ia ingin nonton opera. Mujukannya akhirnya berhasil. Mereka pun berdua terbang ke London dan menginap di hotel yang namanya The Savoy Hotel. Pada malam harinya mereka terdengar cekcok yang sangat dahsyat guys di dalam kamar hotel. Cekcok kali ini lebih panas dari sebelumnya. Lalu sekitar jam 2.30 dini hari ia menembak suaminya beberapa kali mengenai punggung dan kepalanya. Para pegawai hotel pun bergegas ke kamar mereka mendapati Fahmi Bey sudah terkapar di karpet yang berlumuran darah. Tetapi ajaibnya masih ada tanda kehidupan dari Fahmi Bey ini. So mereka segera melarikannya ke rumah sakit terdekat. Tapi naas Fahmi Bey meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Memang sebuah rencana yang sangat matang guys. Marguerite memang ingin membunuh suaminya ini di Inggris. Karena kalau ia melakukannya di Mesir maka sudah pasti ia akan dihukum mati karena membunuh seorang bangsawan seperti Fahmi Bey. Tetapi kalau di Inggris dia masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri dengan memanfaatkan koneksinya itu. Di dalam kopernya terdapat sebuah kunci kebebasannya. Kalau di Monopoly itu itu adalah kartu bebas penjara. Kunci itu adalah surat mesum dari Pangeran Edward. Inilah saatnya ia menggunakan kartu ajaib ini guys. Dan ini terbukti berhasil. Keluarga bangsawan tersebut mengerahkan seluruh tenaganya untuk memastikan Marguerite tidak masuk penjara atas pembunuhan ahli Kamel Fahmi. Selama persidangan hakim dan para pengacara itu diperintahkan dan dilarang untuk tidak membawa-bawa masa lalunya Marguerite sebagai PSK dan juga tidak membawa hubungannya Marguerite dengan Pangeran Edward. Sehingga para juri berpikir kalau Marguerite itu adalah wanita kelas atas yang menikah dengan Pangeran Mesir yang suka melakukan kekerasan dan menyiksa Marguerite. Sehingga dia tidak punya jalan lain selain membunuh suaminya itu. Para juri juga percaya apa yang dilakukan Marguerite saat itu itu adalah tindakan untuk membela diri dan Marguerite pun terbebas. Setelah kebebasannya ini ia pindah lagi ke Paris dan melanjutkan rutinitasnya yaitu menggoda pria kaya. Ia tidak menerima uang sepeserpun dari hartanya Fahmi Bey ini guys. Karena pengadilan Mesir tahu kalau dia itu adalah seorang pembunuh. lalu ia menghabiskan sisa hidupnya di apartemennya di Paris dan mengunjungi putrinya yaitu Raymond D itu dan ternyata dia sudah memiliki cucu saat itu guys. Dia hidup dalam kenyamanan dan kemewahan sampai akhirnya meninggal di usia 30 tahun yaitu di tanggal 2 Januari 1971. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!